Akira yang harus setidaknya mencuri satu poin, kalau enggak ini bakalan jadi match poinnya Blacklist kalau mereka bisa dapetin match game keduanya, Ji. Aduh, ini karena kalau bisa aku bilang, agak cukup berat ararki Akira kalau coba tidak menutup permainan dari Oh My Venus-nya. Atau bermain lebih agresif di early game, bermain lebih proaktif di early game. Jangan kesetir ya? Jangan kesetir, karena kalau misalkan kesetir ini akan menjadi game dari Blacklist International, bahkan tadi saja mereka hanya mengamankan sampai dengan 13 menit game saja loh Momocan dan juga Ranger Mas. Iya, itu dia kayak, mereka tuh udah bener-bener terbata-bata sekali dengan permainannya. Dan kalau secara kasarnya, belum jalan udah dipatahin kakinya. Wah, itu, karena itu. Dari draft-nya udah tahu, oh lu akan seperti ini. Berarti kalau ada istilah sudah jatuh tertimpa tangga pula, berarti ini sebelum jalan tertimpa tangga dulu gitu? Bener, udah ke slading duluan. Dari draft-nya udah di slading duluan. Analogi yang sangat luar biasa dari Ranger Mas. Berat banget, jadi ararki Akira kayaknya mereka harus udah mulai, bisa dibilang keluar dari comfort zone mereka gak sih? Untuk bermain lebih agresif, bermain lebih galak di early-nya. Jangan sampai ada rotasi-rotasi yang cukup aktif dari, mungkin dari mid lane-nya, dari Haji sendiri di tangan Blacklist International. Tapi respect band langsung dibawakan oleh Akira di sini. Dengan Benedetta yang bisa dibilang ini emang cukup menyelitkan ya dari Edward. Oh itu banyak banget job test yang dilakukan sama Edward. Ini Edward ini kayak jadi, kalau misalkan di sebuah company ya, dia ini kayak employee of the month. Wow. Dia ngelakuin split post, dia yang bisa melakukan team fight inisiasi. Dia yang membatalkan gengking. Bahkan di bottom lane tadi kan sempat ada tiga pemain. Counter setup dia. Iya counter setup juga dia, an eye for an eye-nya nge-stun balik tiga orang. Dan ini yang membuahkan sebuah hasil gameplay untuk langsung mengincar ke arah backline. Tapi... Agar seigenya tidak bisa untuk melakukan damage balasan. Tapi jadilah seperti Edward. Iya. Walaupun dengan segala macam hal yang dia lakukan untuk timnya, dia gak pamrih walaupun MVP-nya on my penis. Wuih. Wuih. Iya gak? Lakukan semua untuk tim. Lakukan dengan ikhlas. Karena kan balik lagi, teamwork. Teamwork, kemenangan. Kemenangan. Udah bukan hanya untuk satu orang. Betul, tapi untuk satu tim. Oh, itu dia. Ego-nya dikurangin. Karena iya kan, kayak bisa dibilang salah satu pangeran tanpa mahkota juga Edward. Kalau menang tidak terlalu terlihat. Tanpa mahkota. Iya kan? Kalau menang tidak terlalu terlihat. Oke, oke, oke. Benar, benar, benar. Benar juga. Tapi memegang peranan penting. Betul sekali. Cakel. Anyway, glue terbuka. Ditambah dengan curry dan juga yif yang ditukarkan. Ini dia yang aku suka dari Bonchan. Dia selalu menukarkan satu hero yang akan diambil di first pick. Seperti salah satunya glue, atau mungkin kaja, atau mungkin curry, dan juga yif. Tapi pertukarannya tetap bakal lebih mahal. Apalagi mereka di second phase gitu loh. Iya. Ngambil dua sekaligus. Dan ditambah dengan penutup untuk satu hero kejutan. Ini cloud-nya bakal bisa terancam kalau nanti pick ketiganya dari Blacklist International menuju kepada Fredrin. Karena ada cancellation. Iya. Dan itu yang mungkin bisa dilakukan juga untuk Lolita. Wow. Ini kalau sampai Fredrin berarti efek sisi yang dimiliki oleh Blacklist International. Wah itu udah terlalu banyak banget. Udah terlalu banyak, apalagi ada slow effect. Slow ada, eksekutor ada, mini stun juga ada. Ditambah dengan efek taunt-nya, jangan lupa. Iya. Karena Fredrin punya dua efek tersebut. Asal jangan sampai digunakan Benedetta aja. Ini kayak serem banget sih kalau. Ini glunya bakal cuma dimain-mainin sama ini. Iya makanya. Di bawah-bawah, ditarik-tarik. Untungnya udah di-band tuh. Iya, kalau kan di-band. Makanya dibawa jalan-jalan. Simbo jalan-jalan. Itu namanya review map. Review map. Review map. Map tour ya. Tapi terlihat gigi yang akan menjadi prioritas untuk Blacklist International. Dan kemungkinan dari akhirnya mereka bisa buang Fredrinnya. Atau mungkin efek sisi lainnya yang tentunya bisa diamankan oleh Wise. Masalahnya kalau misalkan Blacklist yang buang sangat disayangkan menurut aku. Masuk aku di Akira. Kayaknya bakal ditutup sama Ararqiu Akira. Akira mungkin mereka bisa buang ke arah Barats atau mungkin Queeniever tentunya. Untuk Wise sendiri di sini. Apalagi bisa menangkap ke arah seorang Cloud ya. Iya. Dan bersama dengan Fredrin ya. Ditambah dengan Fredrin ini kayak dua hero yang memiliki efek knock up. Sehingga hal tersebut yang bisa memberikan cancellation untuk Blazing Duet. Dan itu yang mungkin akan dicari nantinya. Iya. Tapi dengan adanya Link sebagai salah satu bisa dibilang assassin yang cukup penting sekali. Di meta kali ini. Apalagi bisa mengincar ke arah seorang OHAB ini dengan Deviant Sword. Tidak mau ditemui oleh Blacklist International tentunya. Dan oh lagu-lagu ternyata. Masih respect dengan Edward di sini. Menarik dengan dia menggunakan. Tapi ini efek CC loh. Tapi dia menarik banget ngambil Cloud di draft seperti ini. Di draft ketiga Ben. Maksudnya pick ketiga. Iya, cukup periskan melihat adanya Kari di depan sana. Kayak yaudah masih bisa di pick di second phase. Aku ngerinya malah kalau dia ketemu sama Evie-nya sih. Evie-nya. Ya mungkin untuk Eve pastilah karena backline. Iya. Tapi ingat, Wind of Nature kita anggap head-to-head antara Kari dan juga Cloud. Wind of Nature bisa menutup Cloud. Tapi Wind of Nature tidak bisa menutup Kari loh. Iya untuk dari segi poin skill-nya ya. Jangan lupakan juga bahwa True Damage-nya nanti akan connecting. Connecting door-nya itu. Iya. Pasifnya ya. Tapi sebenarnya dengan Blazing Duet adalah salah satu pemain, mantan pemain lebih tepatnya yang pernah menjuarai juara dunia juga. R.E.K.T. Bang R.E.K.T yang bilang kalau sebenarnya Cloud ini juga bisa menutup kalau lagi winning condition. Untuk melawan Kari. Jadi ini benar-benar tuntutan yang luar biasa banget. Ketika nanti Kari-nya harus ditekan dari awal. Apalagi dengan hadirnya Digi sebagai lawan matchup dari Lolita-nya. Jadi sudah habis dipastikan bahwa Lolita di sini agak sedikit. Mungkin tertekan ketika Omavinus-nya akan membuat ke arah Digi Damage. Dengan Magical Emblem juga. Itu agak sedikit memberikan tekanan dengan Poking Damage yang luar biasa. Impure Rage. Impure Rage juga bisa berlipat ganda dari segi bonus Magical Damagenya. Dan ditambah dengan Fredrin yang masih terbuka ini bisa menjadi sebuah ancaman bagi aran kira-kira. Wah ini Fredrin jungler enak banget sih. Enak banget. Fredrin jungler mainin rusuh di early game. Malah sekarang kalau Fredrin ada di picknya Blackness International. Job dash dia banyak banget. Tapi aku feeling kalau mereka mau ambil. Edward, Pak Kito. Ini hero signature juga loh. Dan Pak Kito pertama untuk di M4. Iya dan ini hero signature juga loh Be. Untuk seorang Edward. Ini. Klasikal Edward. Karena Edward itu adalah salah satu YSP Liner yang permainannya cukup cepat untuk rotasi. Fast respon lah. Timpat dia cepat. Dan ditambah dengan ini pengganti Benedetta. Iya. Karena ketika nanti dinaikin sama split-split grab-grab. Di bawah mundur masuk ke double jab-nya. Ini yang paling nyebelin. Be kalau ditunggangin selamat datang Bapak Tekashi. Mari this is Captain Speaking Edward. This is Edward Captain Speaking. Iya mari kita jalan-jalan menuju ke Roland Uffdall. Di bawah terbang ya. Di bawah jalan-jalan nih. Bener-bener jalan-jalan nanti. Tapi ngeliat dengan adanya potensi dive hero dari Blackness International. Ngebawa Lilia untuk RRQ Akira. Wow. Fredrin ini enak. Ini Fredrin udah ngejawab Cloud. Udah ngejawab Lolita. Udah ngejawab Leomort juga. Tapi di counter Lilia. Iya itu jawabannya. Itu jawabannya udah dari Lilia sebenarnya dari Sagan. Tinggal mainin Sky Guardian Helmut. Kors Helmut. Radian. Atau mungkin dia mau main Blade Armor. Atau hanya menjadi pemicu saja. Agar Black Shoes-nya digunakan oleh Sagan. Jadi di break dulu ya. Karena disini ya Yves versus Lilia kan kita tahu. Ini ngomongin teritorial. Siapa yang lebih aman posisinya dia. Yang bakal lebih diamankan juga. Dari segi damage dealt-nya. Sehingga itu nanti ya jawabannya Fredrin. Menjawab Leomort Lolita dan juga Cloud. Agar nantinya cancellation tidak bisa dihindari. Untuk tiga hero ini. Bukan menebak-nebak. Tapi udah paling enak. Itu udah paling efektif teman-teman. Udah jawabannya ya. Kita bukan memberikan skenario tebak-tebakan. Tapi kita memberikan gambaran. Kadang-kadang mungkin orang melihat kita tuh tebak-tebakan. Tapi kita ngasih tahu. Kalau misalnya. Ini tuh sangat-sangat enak tercounter oleh seorang Fredrin. Nah tapi bukan 100% meng-counter. Tapi paling efektif. Paling enak lah intinya. Kalau misalnya setidaknya Cimo. Di early. Atau mungkin teamfight-team yang masih level 4. Masih level 5. Itu dari Fredrin juga udah bisa head to head sama Leomort-nya. Bisa melakukan banyak hal lah. Selama dia udah punya tahunnya. Dan selama juga bisa dibilang. Udah memiliki efek CC yang bisa dibakai untuk teamfight-nya. Tapi RRQ Kingdom tentunya masih dengan semangat yang membara. Memberikan. Luar biasa. Support yang sangat-sangat luar biasa. Ini dari pagi loh. Dari pagi. Dari pagi. Dari pertandingan RRQ Hoshi. Kita sempat kesana juga gak? Iya kita sempat liat-liat mereka juga. Wow tapi kita melihat tentunya seperti apa untuk di game kedua. Dari RRQ Akira. Melawan Blacklist International. Emang bisa dibilang ya Momocan ya. Aku selalu punya terharu sendiri ketika event offline. Karena bangga banget dengan para pendukung Indonesia. Aku senang banget pokoknya kalau ada tim Indonesia yang main. Kemarin itu aku sempat liat stream di MPL Indonesia ada juga Mobile Legends Bang Bang. Yang satu 1,5 M. Yang satu 2,5 M. Buset. Viewers Indonesia only. Iya luar biasa. Makanya waktu hari pertama kan udah nyampe ya. Iya. Hari pertama tuh udah nyampe loh melawan kita. Aku gak bisa banyak lagi berucap apapun. Cuma bisa bilang terima kasih banyak Sobat Mobile Legends. Tanpa kalian kita bukan apa-apa. So kita langsung liat apakah game kedua ini akan dimanfaatkan oleh RRQ Akira atau Blacklist International. Betul sekali kita akan melihat seperti apa. Dimana Blacklist International sudah memiliki satu poin. Dan ini bakal jadi PR yang berat tentunya untuk tim Brazil kita. Dan OHEP masih dengan maybe scene dilakukan oleh Oh My Finance. Tapi King mencoba untuk langsung melakukan sedikit momentum ke arah seorang Oh My Finance. Mengusir perbedaan dari seorang Momocan. Oke di arah top lane. Wise akan membalikkan kebalikan dari Tekashi. Belum punya split-split. Oh ketahuan. Tauannya berhasil dan one last hit. Tidak berhasil membuat first blood di arah top lane. Sama juga di arah bottom lane. Karena satu first blood yang dimanfaatkan oleh King nanti ini sangat bisa membuat dia snowballing. Paling enak banget kalau apalagi dia pakai killing spree. Ya ditambah dengan bagaimana nanti untuk pergerakan Edwardnya sendiri. Dia bakal lebih ready untuk melakukan sebuah set up ke arah Tartal. Untuk sekarang pun Tekashi walaupun dia sudah memiliki regen dari skill yang pertama. Tapi dia tidak recall dan Gustala Gustala yang ingin melakukan recall malah diganggu-ganggu oleh Haji dengan satu point crystal. Waktu yang sangat panjang. Clear minion yang lebih cepat oleh seorang Oh My Finance dan bahkan platingan maksimal. Rotasi yang dilakukan. Informasi telah diberikan kalau Tartal akan ditukar dengan platingan di arah bottom lane. Dan ini masih cukup worth it. Kenapa? Karena seorang Oh My Finance akan mendapatkan gold yang banyak sendiri. Ini sekitar 150 lah. Oh tapi Louis sekarang ini bakal coba ngebukakan nubian melesnya sempat mengenai ke arah serang Haji. Namun sudah tumbang terlebih dahulu dari seorang Louis. Kalian Gustala Gustala mencoba untuk memberikan fuck damage ke arah serang Haji. Namun ternyata Oh My Finance masih bisa memberikan backup yang sangat amat baik di area bawah. Satu asis. Platingan setengah. Udah enak banget ya. Cukup oke lah ditukar dengan satu buah Tartal. Bahkan di menit yang kedua sudah selesai dengan correction side-nya. Tadi dia sudah selesai dengan swift crossbow. Dan sekarang dia menyelesaikan item pertamanya attack speed yang begitu tinggi. Dengan slow effect juga. Jadi untuk Oheb cukup lengkap. Dia udah punya electro flash movement speed bakal cepat. Dan ini per 10 detik atau bahkan per 5 detiknya akan memberikan efek slow juga dari correction side ketika stack-nya akan maksimal. Jadi bener-bener harus diperhatikan bagaimana rotasi dari RRQ Akira untuk menuju ke area goblain. Berhasil dapetkan. Menurut ke arah belakang tidak akan motivasi dengan tidak ada time journey damage dari serang Oh My Venus. Jadi sebuah kerugian untuk tim dari Blacklist Internasional nama Pocat. Iya. Dan sementara kali ini dengan adanya informasi yang didapatkan oleh Oh My Venus dengan alarm bomb yang sudah ditempatkan oleh Oh My Venus. Ini ngebuat tentunya Louis gak bisa terlalu. Bisa dibilang mungkin over comment untuk cari satu momentum dengan satu buah Numen Blast-nya. Karena dia bakalan terpok dengan adanya damage dari alarm bomb. Dari Oh My Venus yang menggunakan ya bisa dibilang ini adalah item ya bisa dibilang satu buah emblem yang bakal ngebantu dia untuk dapetin itemnya lebih cepat. Dengan mystery shop. 90% untuk maksimum dari pembelian itemnya. Jadi melakukan diskon 10% dan hal tersebutlah yang membuat Oh My Venus lebih berfokus sama penetrasinya. Karena dia akan memberikan poking damage yang berlipat ganda ketika nantinya di early game sampai dengan mid game. Makanya nanti item kedua dari Oh My Venus ini akan menjawab sekali. Bagaimana kelanjutan damage yang akan diberikan di menit yang ke-8 nanti ketika setup menuju ke arah world. Iya tiga penetration dari emblem Blacklist Internasional nih yang bahkan ngebuat Edward pun udah mendapatkan bisa dibilang sedikit damage di area early-nya. Bahkan lagi-lagi rotasi yang dibawakan oleh Blacklist Internasional lebih berfokus gimana mereka ini ngerusuk ke arah gusa-gusa. Maksain gusa-gusanya untuk setidaknya Riko. Wah ini jawaban banget ya dari pick glue. Karena arah Riko akhirnya mau gimana pun mereka bawa glue. Mereka kuat banget untuk setup team fight di area turtle. Jadi mereka menghindari untuk setup turtle-nya ketimbang nanti berhadapan dengan Tekashi yang begitu powerful. Blue ya ya. Iya untuk melakukan setup ini di area turtle. Lebih baik ya gambling aja untuk WISE-nya. Dia cuma berdua, bertiga bahkan liatin. Melawan berempat, sekarang Edward-nya juga baru join. Oke, akan cepat dilakukan funging out di depan sana. Taung telah didapatkan dengan Tekashi yang dimiliki. Dekasih, berhasil di pusing dan itu 1 poin. Oh my God, berhasil ditarik kembali dengan Edward-nya di sisi depan. Yang akan coba ditumbangkan, tapi mencoba memaksa kamu di jukar 1 buat turret. Membuat Tekashi yang buruk karena belakang dia amatkan 1 poin kill. Oh hey, membalikkan semuanya. WISE, what a retribution from WISE, berhasil membuat 1 turtle untuk tim Blacklist Internasional. Iya, ketika dari RRQ Akira mereka berhasil untuk numbangin WISE, mungkin itu bisa jadi, bisa juga pertukaran yang cukup menguntungkan untuk RRQ Akira. Namun Tekashi juga tumbang, dibawa jalan-jalan. Seperti yang udah kita bahas tadi di area draft band and pick-nya oleh seorang Edward. Kalau sampai pass-pass-nya ini nyampe ke area seorang Edward, Edward bisa aja ngebawa seorang Tekashi untuk sampai ke area itu dan itu yang berbahaya sekali. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari draft-nya, banyak banget hero dash untuk Blacklist Internasional sehingga nantinya ketika split-split dan grab-grab-nya ini berhasil, ini yang bakal menjadi malapetaka juga sebenarnya untuk Tekashi. Walaupun dia dapetin regen HP yang berlipat ganda, tapi belum tentu dia bisa menahan semua damage dari turret-nya. Dan itu terlalu banyak menurutku. Ditambah dengan Oheb yang kita tahu sendiri ini mainin true damage, bukan physical damage doang. Karena dia udah jadi golden stuff-nya. Betul sekali, tapi lihat di depan sana Edward. Akan coba memotong permainan, bakal coba dipasar dengan satu-dua loncat kembali seorang king yang nafak ya. Ini akan menjadi sebuah cancellation teamfight counter setup. Tekashi re-laso rearrange lagi teamfight-nya. Langsung disengage saja. Coba dimetingkan kembali teamfight-nya kapan ya? Iya, mereka disengage. Dijadwalin lagi ya. Bukan beda, beda. Mereka langsung buyar begitu saja ketika mereka sadar bahwa oke. Blacklist kayaknya bakal backup dengan lima pemain yang bisa hadir. Ditambah dengan untuk rotasi sekarang. Arkyo Akira lebih baik untuk membiarkan Gustala-Gusta farming di tempat lane yang berbeda. Walaupun di-cover sama Louis. Setidaknya dengan gameplay 3-2 seperti ini, mereka masih ada backup ketika mereka akan dikejar oleh teman-teman dari Blacklist yang terakhir. Tapi ini cukup menarik karena Arkyo Akira mereka berhasil untuk dapetin turat di area bawah. Pertukaran lain langsung dilakukan oleh Gustala-Gusta dan diikutin sama O'Hab Sabe. Jadi bisa dibilang Blacklist pun gak mau membiarkan Gustala-Gusta terlalu pria untuk dapetin turat berikutnya. Oke, nomor flash telah di-setup dengan seorang WISE. Hilah begitu saja. Dan tentunya taruh terclave by UBS Goal telah didapat yang bersama dengan double kill by Infinix. Di arah soul lane, O'Hab akan menjadi pilihan utama oleh seorang king yang memilih untuk flicker ke arah belakang. Tidak ada frontliner, tidak ada support system. memilih untuk mundur Blacklist Internasional. Kali ini berada di dalam posisi yang tertekan dengan adanya turtle yang ketika diamankan. Tapi itu hanya baru bisa membuat Blacklist kehilangan. 100 goal difference doang, Profesor. Ya, ini dia sebuah movement yang tadi udah sempat kita bahas bahwa dengan permainan 3-2, mereka bisa membackup dengan cepat. Apalagi ditambah ini lolitanya Louis selalu hadir di samping dari Gustala-Gusta. Sehingga kingnya ketika dia ingin melakukan sebuah set-up dan juga sebuah back-up kepada teman-teman dari Arkyo Akira, mereka bisa melakukan fight secara tidak langsung. Lima melawan lima. Dan tanpa ada frontliner yang begitu kuat dari Blacklist Internasional, terutama ketika nantinya Edward atau Wise tertangkap terlebih dahulu, mereka tidak memiliki badan, mereka tidak memiliki durability untuk menahan semua dealing damage dan juga pemberian atau bahkan engage dari Arkyo Akira ketika Arkyo Akira yang pegang kendali untuk team fight-nya. Sementara, untuk dari segi itemnya, Gustala-Gusta ingin menyelesaikan secepat mungkin menuju ke arah Golden Staff, walaupun hampir Gustala-Gusta ditumbangkan dengan mengorbankan sebuah sprint pop-out. Oke, tapi dengan sprint yang berhasil mengamankan dirinya Gustala-Gusta, sword skill telah banyak hilang, tapi itu masih worth it dengan adanya Oheb yang coba dia tumbangkan tadi di arah Tollflane. Haji, Moral War Manipulation, team fight-nya mungkin akan dipegang oleh team Arkyo Akira, atau Arkyo Akira. Dan Eduard lagi mencari celah cara backline, Momocan, gimana caranya dia bisa flanking, gimana caranya dia bisa meng-cancel bahkan pergerakan dari Blazing Duit yang memiliki seorang Gustala-Gusta. Oke, Tuhan jadi PR yang cukup, yang harus diperhatikan tentunya. Dan kali ini dari Gustala-Gusta udah mulai dapetin tempo untuk farming-annya. Sementara King kali ini melihat ada pergerakan dari seorang Wise yang mengumput di area rumputan, di area river-nya. Sementara Wise disini tidak akan melakukan overcomit sebenarnya team fight dengan seorang King 1v1 yang begitu berbahaya oleh seorang Wise. Tapi Edward sempat menahan tentunya, kali ini dengan heavy left punch, dan bahkan dipukul mundur dengan seorang Tekashi. Dengan satu buah split-split dan juga grab-grab yang belum dibuka oleh seorang Tekashi, ini sedangnya membuat Edward bisa mampu untuk mundur terlebih dahulu. Karena dari area Q Brazil, ini bisa dibilang mereka lebih imparitaskan gimana caranya dapetin turret objektif dengan lebih cepat. Informasi telah diberikan tidak adanya type journey tadi di tengah memberikan informasi yang sangat bagus. RRQ Akira akan coba mundur ke arah belakang. Wise akan coba ditinggalkan. No type journey reward manipulation. Salah bikam oleh seorang Haji. Berhasil membuat war yang sangat timpang, yang harusnya dipegang oleh RRQ Akira. RRQ Akira, ini benar-benar dia tidak SP dengan adanya pergerakan dari seorang Haji dan juga Edward di arah tengah sana harusnya ya. Ditambah dengan reward manipulation yang kali ini sudah terpop out, apakah akan menjadi jawaban? Karena untuk sekarang Haji hanya memiliki flicker untuk escape mekanismnya dia dan hanya mengandalkan Omai Venus dengan menggunakan nanti time journey. Mungkin ketika Louis akan melakukan sebuah ultimate-nya. Oh, lihat dia ngandalin siapa. Dia ngandalin Lord-nya. Voking damage dari Lord. Louis di arah depan. Cuma di balik kembali, jangan ada satu. Wah, Blasting Duit. Gustala Gustala Gustala, sediksa oleh seorang Edward. Ditutup begitu saja. Walau dengan bertengkaran dengan kuasa yang dimiliki baru pembeda dari tim wakusi ternasional. Mereka masih menguntungkan dengan 3 point kill yang mereka dapatkan. Wow, dengan satu buah reward manipulation dari seorang Haji. Menahan pergerakan dari pemain-pemain RRQ berhasil RRQ akhirnya yang sempat tertahan. Tentunya di binang kotak dari uang manipulation ini ngebuat Oheb benar-benar free banget tadi. Dan bahkan Gustala Gustala mencoba untuk ngepok dengan satu buah Blazing Duet-nya itu enggak cukup damage-nya. Ya, ditambah dengan belum hadirnya Wind of Nature untuk menutup bagaimana damage dari Oheb atau bahkan setidaknya adanya Athena Shield untuk menutup damage daripada Haji dan juga Omai Venus. Jujur, ini Omai Venus akan menjadi senjata yang mematikan sekali nanti ketika sudah mulai mendekati karena late game. Karena dia tidak membawa conceal play, dia membawa encourage. Meningkatkan magical damage lagi, meningkatkan attack speed bagi Oheb juga, dan juga ditambah teman-teman yang ada di sekitar dari Omai Venus akan mendapatkan efek tersebut. Sehingga dengan efek roamer inilah teman-teman dari Blacklist International akan terbantu sekali dengan eksekusi yang lebih cukup damage-nya. Damage-nya ya. Ketimbang nantinya, ya kita tahu sendiri, Haji dan Oheb ini kan damage-nya nanggung. Setelahnya Oheb-nya kalau misalkan sudah menyentuh ke arah full item. Tapi itu dia problem-nya. Dimana Omai Venus belum ditumbangkan berhasil berlenggar ke arah belakang. Damage dari time bomb-nya akan sangat terasa, dan bahkan akan memancing satu uang. Blackjuice memiliki keuntungan yang sangat-sangat besar dengan teamfight di arah mid lane. Flicker, time journey, gak ada apa-apa lagi untuk seorang Omai Venus dan bahkan export memancing slingan. Menggunakan flickernya, informasi telah diberikan. No Blackjuice, no Flicker, Oheb dikejar abis-abis dari TKC. Omai Venus akan coba untuk membangun ke arah depan dan berhasil di dapatkan TKC. Double point kill yang sangat mahal, yang membuat Blacklist Internasional benar-benar kacau di arah backline-nya, Momu Chan. Wow, dengan satu buah momentum dan juga Phantom Street yang dibuka oleh seorang King. Dan bagaimana TKC benar-benar melakukan sling ke arah seorang. Oheb di sini tapi King terjebak oleh dua pemain dari Blacklist Internasional sementara. Rifatnya masih mau berlanjur, terbual di mana manipulasi mulai dibuka oleh seorang Haji TKC. Mencoba untuk mengejar lagi dan lagi split-splitnya. Depahkan konek ke arah seorang Wise kali ini. Edward mencoba untuk mendapatkan track dan bagai knockout strike dari seorang Edward. Mencoba untuk menepati segala salah TKC tapi tergantung dari TKC. Masih bisa mundur tentunya dengan satu buah split-split. Bukan itu. Masalahnya dengan double knockout strike dimiliki Immortal yang dipecah. Edward, Edward, Edward mainin pasifnya. Itu terlalu mahal sih jujur. Bagaimana dengan Immortal yang tumbang tanpa ada teamfight besar dan juga Regen XP yang begitu dihalau ditukar dengan seorang Wise. Masalahnya Wise-nya ini bukan jungler damage loh. Wise-nya ini cuma jungler tanker atau jungler factor beating. Yang nahan depan. Yang nahan depan dan hanya menukarkan bagaimana soft skill yang nantinya akan dikeluarkan dari arah kewakiran ditambah dengan sekarang Blacklist Internasional. Ohab-nya sendiri sudah selesai dengan Demon Hunter Sword. Jadi kayaknya Tekashi harus lebih berhati-hati ketika dia akan mengincar dan melakukan split-split ke arah belakangnya lagi. Ke arah Ohab-nya lagi. Ohab ya. Karena ini akan menjadi malah petaka ketika nanti split-split-nya belum ready dan Tekashi yang akan tertangkap terlebih dahulu. Iya. Ini dengan adanya sumber damage yang besar dari Ohab ya. Ini bisa jadi jawaban. Karena Tekashi tadi benar-benar dia nge-grab-nya pokoknya ke arah backline. Kalau nggak ke arah Edward, ke arah Ohab. Dia bahkan sempat dapetin damage-nya karena Ohab-nya Venus. Jadi ledakan damage-nya itulah yang akan memenimbulkan malah petaka bagi backliner dari Blacklist Internasional. Alright, team fight yang ada di arah Lord akan coba didapatkan. Tapi lihat dengan ke ati wave yang dilakukan oleh seorang Edward dan dia akan coba membantu dari segi backlinenya. Baking time yang dilakukan. Ini adalah team fight yang sesungguhnya. Edward terlihat posisinya dan hanya untuk melakukan baiting membuat team Aragio Akira meng-cancel Lord yang mereka miliki. Salah satu mindblown yang dilakukan Edward balik lagi. Balik lagi seorang next milenya yang banyak aktinya tapi memiliki impact yang cukup besar. Berhasil membuat Aragio Akira meng-cancel Lord yang harusnya udah di tangan mereka. Itu main time loh. Fokusnya juga terbagi menjadi dua. Mau nahan split push atau bahkan buat sekarang Edward yang bakal mengacang-acang bagaimana team fight yang dimiliki sama Aragio Akira di lini belakang. Ini pengalian isu yang benar-benar luar biasa dari Edward sendiri. Tapi kali ini di area depannya pasang-sip nomornya dibuka oleh seorang King. Tapi kali ini Wise menangkan di area depan. Tahunnya Konek Karus dan Tekashi. Tekashi bakalan coba di buying time sejauh mungkin kali ini. Ditarik grab-grabnya mengarahkan Karusarang Wise. Tapi Wise memiliki backup yang begitu luar biasa yang dimana. Konekasi kali ini karena tidak ada immortality. Haji setidaknya telah memaksimalkan dirinya mencoba untuk menyelamakan Wise. King kali ini berhasil mundur ke arah belakang tapi Wise tidak bisa selamat. Dua jangglar yang berbeda nasibnya tapi satu hal yang cukup mahal Arar Kiwakira kehilangan Tekashi. Satu-satunya frontliner yang bisa menggapai pergerakan dari seorang Ohef. Kali ini sudah ditumpangkan. Sedangkan Eswar di arah top lane sana untuk mencoba mencegah Gustala Gustah untuk mundur ke arah backline. Ini Gustala Gustah-nya benar-benar melakukan blazing duet ke arah backline karena dia tahu Haji akan menerima damage yang sangat tinggi. Ketika terkena blazing duet dan Gustala Gustah tahu sendiri bahwa dengan flicker dari Haji ini akan sedikit membuka bagaimana skema permainan front to back yang tadi sempat dibicarakan di awal game untuk Arar Kiwakira sendiri. Ditambah Oh My Finish juga mengeluarkan flickernya untuk menghindari hal tersebut. Jadi blazing duet adalah malah petangka bagi Blackness International di fase late game ini. Ini pokoknya Blackness sih benar-benar banyak banget sih dari Oh My Finish dari seorang Haji kali ini dan bahkan tanggal juga mulai dikuali oleh seorang King mencegah ke arah Oh My Finish membuka satu buah time journey dan bahkan dari Arar Kiwakira mereka berhasil Oh dikulir ternyata oleh seorang Wise. Ternyata retribusi yang sangat baik membuat seorang Wise berhasil menambahkan satu buah Lord dengan sangat instant. Ini definisi yang deketin siapa yang jadian siapa PDKT sama siapa yang jadian siapa Tertikung Tertikung dan bahkan lihat dia bahagia sama siapa Cik dan kali ini Blacklist International mereka memberikan pressure di area mid-nya turut objektifnya secepat mungkin akan diamankin oleh pemain-main dari tim Filipin. Dan tidak retikasi dan menurut di atas menisinya ke-12 ini tidak ada pasif dari semua turutan Castelagusta dan menurut ke arah belakang turut dipercaya dengan cepat para pemain dari tim Blacklist International mereka ingin bersama dengan Lord 3W bergerak dengan Super Minion Edward dengan tugasnya balik lagi melakukan split sejarah bottom lane RRQ Akira lihat dia bingung apa yang harus di defense mid lane, top lane, bottom lane dan benar-benar menjadi pecah pemikiran dari RRQ untuk bisa mempertahankan base mereka yang akhirnya malah semuanya yang dipecahkan oleh tim Blacklist International oh iya, sementara di area bawah juga udah mulai masuk yang ngebuka dengan satu buah Phantom Street mencoba untuk meng-clear tapi ditahan oleh seorang Edward dan tiga best to red digunduli oleh Blacklist International dan permainan disiplin akan dibawakan oleh tim Filipin mereka tidak akan terlalu memaksakan tidak ada Super Minion yang berjalan Lord juga berhasil untuk ditemukan oleh RRQ Akira ompong, 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 ompong dan lihat players goldnya players goldnya langsung jauh banget timpang banget ke arah kanan masalahnya, lihat Edwardnya ya, Edward makan di dua lane yang berbeda kan dia makan di area mid lane dia motong juga di area bottom lane bagaimana lane jauhnya masih dipegang sama Blacklist International kendali dari satu retribution wise yang dimana langsung mendapatkan sebuah poin yang begitu mahal benar-benar menjawab bagaimana keuntungan untuk Blacklist International sekarang oh oh, tapi dikasih hampir aja bisa ditumbangkan oleh seorang Ohan namun ternyata backup mulai datang sekali second player ini paling depan satu body woman insulation dan maka wise menahan oh, apresia wali kena selalu tiga pemain tapi game disarik dengan satu buari first time oleh Oh My Venus oh oh, flicker yang dikeluarkan Haji kali ini mencoba untuk menutup pergerakan oleh Tekashi ketika tidak ada wise mereka tidak mau teamfight terlalu lanjut dan ini akan menjadi teamfight yang sesungguh dan Super Minion masih bergerak di area mid lane part minor team RRQ Akira mereka masih berkesempatan dengan adanya Tekashi tapi tidak ada nominal blast dan Louis bisa memaksimalkan kebaik time yang dia lakukan tidak bisa terlambat kill is pretty nampak karena Blasting Duel hanya membuat buta-buta tertinggal Blacklist International berhasil mengamankan game yang kedua what a back move dari Blacklist International dan ini skema permainan yang sering kita lihat ketika melihat Blacklist International dengan teamfightnya ketika ada satu movement yang dibuat oleh Ohed empatnya akan langsung merespon langsung dibuka reward manipulation langsung dibukakan juga bagaimana reverse time yang begitu mahal dan juga wise yang membadani empat pemain lainnya sehingga tidak ada damage yang akan masuk ke area backline lihat pergerakan seperti anak panah back move mundur terlebih dahulu dan langsung menancap ke arah depan di arah lead game membuat Blacklist International langsung mematahkan seluruh pergerakan dari RRQ Wakira Profesor Hedy mundur satu langkah demi loncat tiga langkah ke depan yang lebih jauh karena dia tidak punya power di waktu itu dia oh heb belum punya power waktunya sedangkan Edward belum bisa benerin laning yang ditinggal habis itu Haji belum memiliki damage jadi mau tidak mau dia harus bawa game ini karena mid to the late game karena wise nya kalah ditambah dengan tempo nya untuk early game nya wise nya benar-benar tertekan sekali apalagi dalam keadaan yang kita sempat bilang tadi bahwa dengan adanya glue dari Tekashi mereka gak bisa teamfight di area Tartal game kedua ini beda banget dimana harusnya di game pertama kita lihat Haji gameplay yang sangat maksimal Edward for sure kali ini menjadi MVP di hati gue kalau nanti ada pilihan MVP siapapun mungkin wise, Omar, Venus, Oher atau bahkan Haji Haji sekalipun Edward tanpa ada Edward laning semua blacklist terasasional pasti kacau dan itu akan menjadi kesempatan Arati Akira tapi dengan laning yang berhasil ditutup Arati Akira gak bisa punya celah kecil untuk melakukan split push sekalipun ya ditambah dengan split push juga bisa menjadi sebuah jawaban namun sayangnya dengan cloud nya yang sekarang benar-benar gak bisa untuk memainkan laning face nya jadi mereka benar-benar tertutup untuk winning kondisinya dan jujur melihat ini Gustala Gustala tertekan sekali semenjak early game adanya Haji sampai dengan dia datang ke laning face gold lane hanya untuk memberikan void crystal dan membatalkan sebuah recall itu begitu mahal dan begitu bersinergi bagaimana pergerakan dari Blacklist International untuk memberikan tekanan karya gold lane dan itu bakal jadi ancaman kalau game 3 diulang lagi padahal Kingnya udah dominasi penuh TKC King ini udah pegang banget TKC King udah pegang banget Gustala Gustala memang adalah hero lead game jadi dia mungkin dia lead tidak bisa sepower itu betul dan itu benar-benar dimaksimalkan sama Blacklist International mereka kasih pressure di area bawahnya betul banget dan bahkan dengan yang tadi kita udah lihat dimana recall time nya itu benar-benar di cancel habis-habisan oleh seorang haji di bawah ya dan itu kasih space ke arah seorang Oheb itu dapetin tabungannya lagi dan di menit yang kedua bayangkan sudah ada correction side wow lalu golden stuff di menit yang keempat menuju menit yang kelima itu adalah 2 item core dari Kari dan Kari nya sudah bisa leading dari menit-menit awal bahkan di bawah menit yang kelima sehingga tersebut yang membuat bagaimana Oheb ini bisa percaya diri ketika dia hadir di team fight karena Gustala Gustala belum punya win of nature dan win of nature nya aja itu item yang ketiga jadi lama sekali untuk dibuat dan bahkan aku sekemarin juga sempat berbincang dengan Om Mawah melakukan perdapatan dan emang dulunya Demon Hunter Sword ataupun dari Coruscant atau Coruscant Demon Hunter Sword sekarang menurut aku dengan adanya Swiss Sword Coruscant Golden Stuff Coruscant Golden Stuff ya itu itu maksudnya lebih enak banget lebih efisien lebih efisien ya attack speed taknya dia mainin jadi bener-bener menumbangkannya dengan true damage pasif yang dia miliki karena terakhir kali kita melihat golden stuff debuff itu debuff nya itu sama dengan inspire sebenarnya iya 500% attack speed jadi kayak 5.0 attack speed apalagi di tangan seorang Kari yang memang mengandalkan attack speed apalagi true damage dan juga pasifnya bisa berlipat ganda dengan pecahan dari ya itu 3 kali hitnya golden stuff dan hal tersebut lah yang membuat bagaimana Coruscant Set menjadi item yang begitu mahal di awal game bersama dengan golden stuff dan murah pecahannya masalahnya oh dia ada bawa itu ya swift swordnya itu swift crossbow swift crossbow oh sorry gak harganya seribu harganya seribu tapi impact efisien banget iya karena ada tambahan 40 nya itu kayak still leg plate kalau di defense iya dan bahkan kayak bisa dibilang gak perlu langsung dijadiin gak perlu oh gini fun fact nya juga bahkan wise pernah bilang dibandingkan membeli item seperti brute force yang harganya ribuan mendingan beli still leg plate yang walaupun tanpa adanya pertambahan item darah tapi setidaknya untuk early sampai mid game dia masih kepegang banget bisa dibilang dengan memberikan sedikit efek defense nya itu ngebuat dia tentunya untuk lebih sustain iya dia resist dan banget defense ke perbandingan atau cooperation nya tuh terlalu jauh gak sih kayak ketika lu gak punya item attack tapi lu punya defense yang setara dengan item defense jadi sangat-sangat worth it kayak sekarang jatohnya si Kari ini punya item attack core nya tanpa punya sepatu lah tanpa punya sepatu karena dia polosan kan ditambah dengan swift boots nya itu dia buang juga dan dia gantikan dengan wind talker sebagai penambah dari attack speed dan ditambah dengan immortal untuk item penutupnya jadi ini benar-benar total attack speed dan lengkap sekali bahkan item pertama bukan sepatu bukan swift boots iya dia polosan aja karena dia tau kayaknya ditambah dengan adanya electro flash dia memiliki movement speed tambahan ketika per 10 detik oheb akan melakukan sebuah basic attack tapi yang paling menarik adalah dari wise nya sendiri ketika dia ternyata lebih memilih untuk item blade armor nya dia jadikan sebelum gustala gustala menyelesaikan untuk malefic roar karena dengan blade armor inilah gustala gustala akan sedikit terkena damage yang berlipat ganda karena demon hunter sword itu tercounter sekali dengan adanya blade armor betul sekali dan ditambah kali ini oh my goodness dia mengamankan 11 assist ditambah dengan divine glyph sebagai item penumpang damage terbesarnya mungkin akan menuju kepada holy crystal karena memang hajinya sendiri sudah lengkap dengan adanya brute force agar tidak terkena blazing duet karena tadi yang sempat kita mention kalau nanti ternyata hajinya ini akan membuat ke arah brute force tentu untuk penambahan darah dari yif ini terlalu banyak ada clock of destiny ada juga bagaimana brute force sagan gustala gusta mengincar ke arah belakang gak bakal bisa langsung instan beda sama misalkan yifnya bikin full damage full damage ya itu akan berbeda cerita sekali kalau kita ngomongin soal bagaimana skema pertandingan dengan full damage dari yif dan untuk sekarang kalau misalkan kita melihat dari edward oracle ini sebuah item yang menurutku menambah power dari satu item bloodlust axe dan juga ditambah dengan 53% kill participation dari edward dan inilah yang membuat oheb farming sampai dengan 743 gold per minute setelah gusta juga sampai-sampai memberikan dealing damage dengan design duetnya tapi balik lagi ini area of effect jadi masuk akal ketika gustala gusta menerima atau memberikan dealing damage sebanyak ini iya namun untuk wise 196 ribu damage taken jadi mungkin teman-teman di rumah sudah bisa menemukan jawaban kenapa kita tadi sempat bingung dan bisa dibilang sempat bawel tanda kutip dengan pemilihan Fredrin di area jungle karena itu adalah sebuah jawaban dari semua masalah yang ada di Blacklist International kudanya gak bisa loncat kalau udah nyakut ke dalam masalahnya benar kalau udah nyakut di cancel gak pakai purifat lolitanya juga terlalu banyak efek town mati gak masalah iya kan masalahnya gak masalah yang penting bahwa Lordri pas ada Lord ada Lord dan itu pencurian Lordnya itu mahal juga loh beda beda kalau dia pakai Barats Barats itu masih kayak punya impact besar di team fight yang Fredrin ya ya emang udah badan gitu loh emang tankernya di depan ya emang tugasnya kalau Barats kan kayak lebih gimana caranya dia bisa targetin target yang tebal atau dia nerima lah nerima banyaknya damage yang keluar karena dia tukarkan dengan bagaimana kehadiran dari masifnya Barats itu sendiri benar banget tapi sementara kita bakal langsung lihat ada MVP yang akan didapatkan oleh Blacklist International siapa kira-kira dan tentunya MVP ini akan jatuh kepada terima kasih Haji 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 menampakkan MVP 307 tapi sorry Haji aku pilih kamu di game satu tapi di game kedua aku pilih Edward jadi di hati kamu MVP by Infinix nya Edward Edward tapi dia masuk impact player dan tentunya MVP by Infinix the KDA machine KDA machine again Haji benar-benar berhasil mendapatkan asis yang banyak dan positioningnya tapi tipikal-tipikal pemain-main XP Liner itu harus gitu ya Ji sekarang terlalu banyak job testnya aku bilang terlalu banyak jadi tahan badan kalau takut mati buat apa jangan main di XP gak laki gitu ya gak laki dari dulu itu buat apa kalau misalnya main di XP Liner dari jamannya dulu baku hantam jangan takut untuk tuker damage iya tuker damage tuker skill tuker skill apalagi battle spell point kill kamu misalnya XP Liner tuker sama core mereka aja itu tetap itu worth it ya betul banget apalagi sekarang yang job testnya lebih banyak planking split push landing face cutting maksa skill musuh keluar pengganti romer pengganti romer kalau gak ada romernya di team fight iya betulan ya atau gak pengganti tanker pengganti tanker lah intinya lebih tepatnya dan inilah dia hitmap dari Haji yang selalu bermain ke area bottom lane lebih dominan sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari bagaimana kehadiran Haji ketika dia mengganggu ke arah Gusto-Lagusta karena balik lagi pola permainan dari Blacklist International terutama ketika Oh My Venus nya nanti akan lebih aktif atau lebih proaktif menuju ke area Gold Lane pasti akan ada follow up juga dari Haji karena mereka akan lebih mengoptimalkan rotasi dan juga kemenangan early game nya untuk menompang bagaimana OHEP dengan item-item core nya bahkan di menit yang kedua di menit yang keempat sampai dengan menit yang kelima OHEP pun sudah selesai dengan item yang dia butuhkan sehingga nanti di menit yang ke-6 sampai dengan menit yang ke-8 teman-teman Blacklist International sudah tinggal paksain teamfight dan mereka setidaknya hanya menjaga posisi agar OHEP nya tidak bisa terkena dealing damage banyak dari arah Arceo Akira Gustala Gustala lagi-lagi menjadi setelah hero yang benar-benar gak bisa dikasih permainan betul dan setelah menjalin menit yang ke-5 apalagi kita melihat bagaimana MVP highlight by influence kita benar-benar semua skema team bisa di bilang team play gak cuma teamfight nya tapi ini Blacklist benar-benar ngejawab banget dengan respon yang begitu banyak ada kemenan less dijawab sama time journey time journey nya ditutup tiba-tiba ada hero manipulation terlalu banyak dan terlalu kompleks kayaknya sore skill yang dilakukan sama Blacklist International hanya untuk menukarkan banyaknya skill dari arah Arceo Brazil dan untuk sekarang QWIS nya benar-benar menjalankan tugas dengan maksimal dan dia pun hanya menjadi sosok agar dan terdepan agar dealing damage dari arah Arceo Akira tidak menyentuh ke arah backline dari Blacklist International gila aku have the testifnya udah penyembatkan tapi ya inilah Blacklist International yang dimana meskipun mereka kayak ngelepas oh dulu ya ke arah yang tadi selamat menikmati